Kita beralih ke Kota Cimahi, seorang pimpinan pekerja proyek harus kehilangan laptop dan uang jutaan rupiah. Setelah raib digondol maling, pelaku memecahkan kaca mobil saat korban lengah dan menggasak barang berharga di dalam kendaraan. Ramdhani Gunawan, seorang pimpinan pekerja proyek pengerjaan instalasi pembuangan limbah atau iddal di Kota Cimahi, harus kehilangan sejumlah barang berharga, termasuk uang jutaan rupiah yang disimpan di dalam kendaraan. Korban mendatangi Mapolres Cimahi sekaligus memberikan laporan ke aparat kepolisian yang melakukan penyelidikan. Terlihat, bagian samping kaca mobil kendaraan jenis sedan sudah dipecahkan oleh pelaku. Peristiwa ini terjadi di sekitar Jalan Baros, Kecamatan Cimahi Selatan. Korban saat itu memarkirkan kendaraannya untuk membeli makanan. Mobil korban diparkir tepat di belakang truk. Namun tidak sampai 15 menit, membeli makanan, korban dikejutkan dengan kondisi kaca bagian samping sudah pecah. Saat melihat ke kursi jog belakang, satu unit laptop dan uang tunai sebesar 7 juta rupiah pun raib. Diduga korban sudah diikuti sebelum kejadian di Jalan Raya Baros. Saat korban lengah, pelaku yang diduga berjumlah dua orang kemudian memecahkan kaca dengan alat khusus. Kita posisi berhentinya di belakang mobil truk. Mobil truk, secudah itu kita masuk ke dalam makan biasa. Saya makan malam lah, berdua sama kakak saya. Sudah beres itu, sudah bayar segala macam. Kita pulang, secudah pulang bayar semuanya. Pas kita lihat mobil, posisi kaca ini sudah pecah. Apa dia ingin? Laptop, uang sama tas. Kami membenarkan bahwa benar telah terjadi adanya kejadian pecah kaca, di mana barang yang diambil oleh pelaku, yaitu tas yang berisi laptop, sudah ada beberapa uang sejumlah jutaan. Sehingga nilai kerugian dari hasil total kurang lebih ada 14 juta. Ya saat ini kita masih olah TKP, dan kita akan melihat lagi nanti ke depannya seperti apa. Apakah ada perkembangan dari kejadian-kejadian sebelumnya atau termasuk dalam kategori pelaku yang baru. Akhir tahun 2018 lalu, Polres Cimahi membekuk sebanyak 5 orang komplotan spesialis pecah kaca mobil di berbagai lokasi. Diduga pelaku yang beraksi di Jalan Raya Baros masih satu jaringan dengan komplotan yang sudah dibekuk. Jimmy Martino melaporkan untuk NET.